Oke guys selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau mereview ya atau produk-produk yang ada di iklan-iklan ya kita membersihkan di kamar mandi yang udah kotor begini kan maaf karena kamar ini cuma digunakan satu kali satu minggu jadi kotornya seperti ini banyak krek-kreknya ya jadi kita mau membersihkan dengan ini dia ya kemarin saya pesan online nah ini power clean power clean biasanya saya pakai prostek kalau bukan prostek saya menggunakan harfiq tapi karena saya terbuka sedikit dengan produk ini kayaknya agak bagus jadi mudah-mudahan bagus ya sempat saya coba kemarin di kamar mandi lain tempatnya klosetnya saya bersihkan dan bersih kurang tahu kalau krek seperti ini karena ini adalah kapur kapur ya akhirnya ini sangat eh berkapur tinggi sekali ya jadi ini kamar kos-kosnya nih kos-kosan putri ya jadi syarat saya kalau kalian laki-laki punya kos ya usahakanlah dan punya kos-kos putri jangan kos-kos laki-laki lagi ya kayak gini kita usap-usapkan nih pakai kuas ya di kuas karena ini kalau kena tangan cemikal seperti ini kayaknya kurang bagus ada agak peri-peri gitu di di tangan sama seperti prostek ya peri begitu kayak gatal-gatal free ini kita gosok-gosokkan saja seperti ini ya kita gosok-gosok gosok 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 terus oke ya digosok ini saya gosok merata ya semuanya dinding-dinding kemar mandi ini saya gosok merata ya Hai ah yang disini juga yang paling bawah itu kotor sekali ya kerak itu sih lumutnya yang dibawa sebenarnya itu yang hitam-hitam tapi kalau yang di dinding itu itu adalah kapur ya kapur air kalau airnya kena percikan ke sana kemari ya di situ dia langsung kering kayak apa ya kayak semen kalau airnya kering dari situ langsung ya kalau air kena mengering langsung dia seperti semen gitu ya sudah biar biasa ini udah sih oke agak bersih sedikit karena kemarin sepat saya bersihkan karena yang pun yang khusus ini orangnya serogasi sebuah bukan serogasi penang-sangat sibuk jadi itu eh mau alat itu pakai cuma satu kali seminggu pas dia di puros pakai jadi ya beginilah bisa terbilang tadi kalau kalian punya koskosan lebih bagus kalau koskosannya itu cc yang isi karena kalau kita pun bersihkan untuk ada masalah ya bersemangat tapi kalau kalian lihat belakang ya bersemangat ya ini kita lihat nih ya udah mulai rontok-rontok nih yang bagian bawah lu ngutungin yang tidak dikrak-kraknya kalau kalian udah diurangkan tapi Hai kesehatan dikrak-kesehatan yang lain rontoknya nah udah rontok dia dan lain-lain lain lain-lain lain kenang airnya selalu necet dikran ini ya bagian di sini ini paling tebal sekali kapurnya mengandung kapurnya sangat tinggi bukan sangat tinggi tinggi ini bukan pakai air pump ini air sumurbor kosongan perangkat bayar air terlalu mahal jadi pakai sumurbor terus mereka pakai pompa masing-masing jadi yang habis itu ya pulsa mereka masing-masing begitu setiap kamar punya dari pompa air masing-masing hidup itu dihidupin air atau apa ya kopanya yang otomatis jalan sendiri dan pipanya punya satu kamar satu pipa ya Enggak disatuin begitu karena kalau disatuin kadang ada yang curang ya ya pasti tanggap buka sinyalain air ya kadang kerannya yang untuk ke kamar lain pemisah itu itu yang dibuka jadi kalau tetangga lain kasihnya pompa atau tetangga lain keluar eh pakai pompa tetangga tetangga kamar-kamar sebelah maksudnya ini ya kita taruh juga di sini ini sudah mulai rontok-rontok juga ini terlalu enggak terlalu tebal ya agak tipis sedikit ini dindingnya nih cuma yang bagian bawah yang agak tebal ya lumut-lumutnya oke tapi mudah berhasil ya karena kemarin saya coba yang berhasil dan kalau ada yang mencoba silahkan dicoba nah ini nah ini dia ini adalah apa ya kapur tapi ini masih saya terlalu terlebal karena baru satu minggu ya karena minggu yang lalu sudah saya bersihkan begitu ini kita tambahin lagi ini satu botol habis satu kamar mandi nih saya pakai satu botol soalnya botolnya dia kecil sekali ya sangat kecil tapi saranku sih ya kalau pakai contohnya kayak prostek atau apa jangan sampai kena keren-kerennya yang bersifat chrome atau besi atau apa soalnya itu sifat daripada prostek itu adalah korosi ya asam jadi menimbulkan karat jadi apapun yang dikena apa itu stainless besi chrome itu bukan rusak kalau besi ya dia akan menimbulkan karat kalau chrome dia akan chrome nya akan keluar gitu karena chrome itu bukan apa stainless kayak kran-kran itu dia cuma apa ya cuma kayak dibungkus si satu sempro2 sempro2 itu penyediaan yang gelap gitu top tapi dalamnya itu ya plastik ini kita bosok sebelumnya dan bosok berata nah ini sudah ada mulai keluar-keluar nih ya Nah itu sudah ada yang dari beli-keluar nih Boyu Bensin nih sudah mulai keyboard nah nah tuh sudah mulai kedok dia kerak-keraknya sudah mulai kelembangan oke ya gosok gosok terus di semuanya ini saya kasih ya keliling ini saya kasih gosok semua pakai kuasnya kita masuk terus ini udah mulai keluar deh oh ini yang tebal sekali karena dia ini di atasnya ada keran bocor yang ini dan selang ini udah jadi kayaknya enggak susah nih udah tebal sekali kayak tembok banyak pernah lama makin temennya ada setahun enggak digosok ya saya coba disini menggunakan sekitar 10 menit di situ baru saya gosok disitu baru saya siram ini ya didiamin dulu sekitar 10 menit nah ini sudah saya gosok ya setelah diamin 10 menit itu saya gosok udah habis itu nah ini hasilnya adalah luar biasa bersih betul-betul hanya ini yang terlalu tebal ini nggak bisa bisa tapi ada masih ada sedikit sisi 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 sedikit nih tinggal ini yang tebal mungkin besok tersekasih lagi mungkin dia udah bersih sekali ya karena udah cah